Hai guys welcome back to my youtube channel jadi kali ini saya mau membahas tentang jam tangan karotif i wanna review the watch karotif brand jadi ini guys the homemade terbaik dari seven friday jadi guys this one is karotif brand saya suka dengan glassnya look the glass is a bit blue a bit blue sedikit biru stainless steel saya belinya udah 2 tahun jadi I bought this one is 2019 and until now still working so far so good nothing broken I think like problem nggak ada problem sama sekali guys untuk jam tangan ini selama pemakaian nggak cerewet sama sekali jadi kalau untuk review selengkapnya mungkin guys bisa lihat di YouTube saya di video sebelumnya you can watch my another video about this karotif and two years ago I just booked that one totally is good this one they come with the box the manual box even the paperback jadi datangnya sama boxnya sama paperback sama manual box sama buku garansi jadi lengkap guys untuk yang ini banget 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 lengkap nggak seperti brand yang lainnya saya dapat cuman watch doang nggak ada kota nggak ada buku garansi nggak ada manual box jadi ini lengkap dia datangnya udah kayak gini saya nggak ganti sama sekali come with this letter band I didn't change it because I like this band look like strong and until now not broken look this one is kulit asli ya guys ya not broken still good this is the backside backside nah dia ada brandnya disini karotif jadi seperti yang saya bilang nggak seperti winner brand yang saya beli 2-3 minggu lalu dia nggak ada brand disini cuman yang jeleknya dia ini case-nya case-nya ditulisnya stainless steel the case they put in the description is stainless steel but I saw something happen in here like seperti apa ya waktu beli belum ada dia kayak muncul-muncul kayak gini I don't know what's happen with this after use two years yes that so far broken ini brandnya disini karotif penampakannya seperti ini seperti banget seperti mirip-mirip banget dengan seven friday jadi brandnya disitu karotif setnya dia nggak ada tanggal ya guys ya nggak ada tanggal no no dead disini ditulisnya since 1963 saya juga nggak tahu kok lama banget ya since 1963 tapi saya coba buka sejarahnya saya nggak ketemu saya googling I try to googling to find out this company I can't find it I just confused they put the since 1963 it's very 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 long 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 company as well this one yes and then what industrial times seven she is I don't know what this mean automatic release disappear now in here disini di bagian jam 6 ada automatic resistance this one is automatic but in here in the three o'clock they put automatic release disappear jadi saya begini guys I'm a bit confused with the meaning of disappear in here that's why I check the description in the Aliexpress because I can't find out in the web about this brand and then I got it jadi saya mendapat itu bertulisnya dial window nya jadi glass nya ini udah shapir guys jadi they put in the description it should be shapir but do you know what after I wear this one for two years something scratch on the glass I don't know you can see it or not but if jadi kalau pakai mata mata telanjang bisa kelihatan if you can see to scratch here look did you see to scratch in here so it's mean it's not disappear guys I never scared this one I very very like this watch watch jadi saya pelihara dengan baik ini cuman goresan lemah kecil tapi udah kayak segitu nggak bisa hilang so I mean I think it's the shapir is fake they just put on the description but the glass not shapir because it's look it has their scratch already and I saw the video they scratch with the knife pakai pisau ya guys ya nggak 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 rusak guys jadi kemungkinan ini cuman untuk iklan doang mungkin atau yang saya beli nggak sapir tapi dia tulisnya sapir cuman saya cek ke penjualnya the seller they didn't send this one anymore I mean the maksud saya the seller nya udah nggak jualan watch lagi jadi saya nggak bisa lihat deskripsi nya dari seller tersebut jadi so far maybe just go through to the link the another video in the Aliexpress link jadi ini yang kemarin karotif order time nya 2019 ya guys ya bulan 10 tanggal 21 jadi udah sekitar dua tahun lebih penggunaan masih oke ini dari seller nya ternyata atau sudah nggak jual yang lagi kalau kita buka disini this item is unavailable sudah nggak ada lagi itemnya kemungkinan di seller lain masih ada jadi di sini saya nggak bisa lihat deskripsi nya jadi mungkin kita cek deskripsi nya di seller lain jadi selernya udah ganti nih udah jual pakaian selernya jadi next ke video lain kita coba search untuk deskripsi nya jadi kita cek disini harganya 3882 harga Australia dollar Australia cepet sih guys kalau delivery nya juga ingat saya nggak sampai sebulan sudah nyampe oke jadi kita lanjut ke video selanjutnya kita coba cek deskripsi di seller lain soalnya kemungkinan di saya lihat di gambarnya ada tulisan di jam tangannya ada tulisan sapir ini kemungkinan kacanya jenis sapir oke guys jadi guys ini dari seller lain barangnya sama guys barangnya sama seller lain ini kayaknya harganya lebih murah cuman shipping coba kita cek ya ini yang punya saya yang warna ini warna hitam jadi ini dari seller lain bagus juga ininya reviewnya nah di speknya ini kita lihat guys nama brandnya saya nggak tahu ini ditulisnya kok gesito ya gesito gesito 3 bar water resistance nya berarti 3 bar origin nya china club type buckle style nya fashion movement nya automatic soft wind band land nya kepanjangan band nya 24 cm case materialnya case materialnya stainless steel feature nya soft resistant water resistant model number AA 1003 case shape square bandwidth 26 mm case thickness ketebalan nya itu 15 mm dan ini guys yang mau saya tekankan dia kacanya udah sapir jadi udah safir tanpa box disini box and cache material no package berarti disini dia nggak dapat box memang di aliexpress memang di aliexpress beberapa barang kalau terutama jam tangan kalau kita beli beli tanpa box itu dia lebih murah ini item selanjutnya item type nya mechanical wristwatch dial diameternya 45 mm band materialnya tipe letter yang dibawah ini udah hashtag hashtagnya aja sih guys jadi disini saya cuma mencari deskripsi nya seperti ini barangnya nah ini yang saya aneh disini ditulisnya since 1963 jadi udah sekitar berapa lama ini sejak 1963 barangnya sini selama dua tahun enggak ada masalah guys jadi disini dulu kita kembali ke video selanjutnya ok ok yeah yeah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!